Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya salam kebajikan Yang sama-sama kita hormati Kita memakai ketercintai Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Ijin Bapak Presiden Tadi saya panggil ketika menjemput Bapak di depan Saya pikir ada kader bolkar baru yang muncul Dari atas Bapak Presiden Karena bajunya udah budi Saya pikir-pikir patin juga kalau gini Cocok barat Cukup dihati saja ya Yang sama-sama kita hormati Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029 Bapak Jenderal Ini sama dengan Partai Kadir Gitaran Jadi ada organisasi yang didirikan dan yang mendirikan jadi kalau Pak Prabowo yang mendirikan itu adalah Mokar dan kemudian mendirikan adalah partai Gerindra wakil hitungnya pada semua juga adalah kader Mokar ternyata jadi udah betul barang ini kalau jadi presiden yang saya hormati wakil presiden terpilih Mas Cipran mana Mas Wafes wajudnya warnanya Gerindra tidak kuning jangan kapan-kapan kita bagi balik ada hidup nanti kita kuali sih Mas Wafes yang saya hormati para menteri kebanyakan dan saya maju PLT Ketua Umu Pertekongkar 2004 Bapak Agus Kumiwang Kartasasmita yang saya hormati dan saya muliakan tanpa jabatan Bapak 10 hari menjadi PLT Ketua Umu saya tidak bisa berdiri di sini sebagai sebagai Ketua Umu yang saya hormati para sempur senior Ketua Dewan Minah Sehat Pak Lut Bisa Pak Caitan saya takut kukul kalau gak menyampaikan bisa repot saya dan itu bisa dapat kekore meminah ada Pak Abdul Rizal Bakri yang menentangkan SK saya waktu jadi pendaharan Golkar Kondisi Pembuan yang jelas jangan sampai dikirain saya bukan adil Bapak Abad Tanjung yang mampu membangkitkan Golkar di era terpuruk pada tahun 19 2004 Pak Agung Langsono dan seluruh senior-senior Partai Golkar yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu rekan-rekan Ketua Umum Partai Politik sudah bisa bicara rekan-rekan terutama yang terkhusus Ketua Umum Partai Nasdem yang juga mandat Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Bang Suriapalo Masih ingatkan Bang Suriapalo dengan gaganya kalau lagi orasi belajarnya di Partai Golkar yang tumbuhnya hampir sama dengan saya itu akalnya cepat Pak yang seharusnya hampir sama dengan saya itu beda-beda yang tinggi yang seharusnya hampir sama dengan saya yang seharusnya hampir sama dengan saya Bang Suriapalo Bang Suriapalo yang seharusnya hampir sama dengan saya yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Bapak Agus Harimurti yang mahu maaf yang maaf tersebut namanya daripada salah yang seharusnya hampir sama dengan saya yang seharusnya hampir sama dengan saya Pencini seratus dua kursi saya Tandu Bukставля Yabal Ashantala saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Ketua Umum Golkar Tandahulu Abang saya saudara saya Pak Erlangga Altarto beliau adalah toko yang mementarkan Golkar kembali pada puncak untuk memperoleh sumursi 102 tapi memang bontari Pak, ya dari dulu begini, dinamikannya diinginkan kita pun salah-salah lewat buku ini yang selamat kami ketua DPD-BPT Gokar Provinsi Seindonesia para ketua-ketua umur organisasi pendiri para ketua umur organisasi yang didirikan para ketua umur organisasi sayap dan yang saya cintai saya banggakan dan yang saya hormati para ketua-ketua DPD-BPT Gokar Kabupaten Gokar seluruh Indonesia dan Bapak-Ibu semua yang saya muliakan pertama-tama matang kita baca untuk kita kehadirkan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang atas kehendaknya dan rindonya kita dapat menghadiri acara penutupan pusawara nasional yang sebelas partai golongan karya pada tahun 2024 pada kesempatan yang berbahagia ini perkenakanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Partai Gokar para ketua DPD tingkat provinsi para ketua DPD Partai Gokar tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia para pimpinan organisasi pendiri dan didirikan para senior Partai Gokar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Partai Gokar lima tahun ke depan pada periode 2024-2029 kepercayaan Partai Gokar dan amanah yang diberikan kepada saya merupakan tanggung jawab yang harus saya empat dengan sungguh-sungguh untuk membesarkan Partai Golongan Kandil sungguh merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya seorang Kandil yang berasal dari pelosok timur Indonesia dengan jauh di sana yaitu Papua dapat menilai Partai Gokar Partai besar dan selalu berada dalam kekuasaan dalam setiap era pemerintahan bangsa ini sejak Orde Baru Presiden berjari tapi Gokar berkuasa terus ini seperti besok keadaan partai siapapun memenang Gokar ikut mengambil bagian untuk itu amanah yang diberikan kepada saya ini tentu akan saya kembang dengan penuh tanggung jawab untuk kebesaran kejayaan Partai Gokar saya sebagai orang yang berorganisasi dan berangkat dari bawah sangat memahami dan merasakan bagaimana seharusnya kita menerolong organisasi ini dengan baik yang tahu daerah provinsi hanyalah kader yang pernah berproses daripada provinsi yang tahu kebutuhan kader di DPD 2 hanyalah orang-orang kader yang pernah berproses di daerah dan dari semua ketua-ketua umum yang ada Pak rasanya belum pernah ada yang mulai dari DPD 2 Pak cuma saya dari DPD 1 bahwa persediaan dan angin yang kami hormati Partai Gokar merupakan partai yang berideologi karya-kekaryaan Partai Gokar lahir untuk menghimpun berbagai kekuatan bangsa yang memiliki cita-cita untuk membawa kepada kemajuan bangsa dengan dasar ideologis kekaryaan ini Partai Gokar merupakan instrumen politik yang diabdikan untuk mendukung perjuangan dalam menunjukkan kemakmuran kesejahteraan rakyat di negara yang kita cintai habitatnya Partai Gokar merupakan partai yang selalu berada di dalam kekuasaan Partai Gokar dalam perjalanan sejarahnya selalu mendorong agar pemerintah dapat berjalan dengan stabil dan efektif agar pembangunan terutama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata dapat diserahkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia Partai Gokar merupakan partai yang modern sesuai apa yang dipindah tokoh oleh Bapak Presiden sering mengatakan bahwa ke depan Partai Gokar akan menjadi partai modern terbuka dan inklusif sebagai partai yang inklusif tentu kita perlu terbuka untuk menerima berbagai masukan pandangan dari kalangan manapun dengan syarat dan cita-cita yang sama membangun kemajuan bangsa oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan mulai hari ini kita harus menghilangkan sekat-sekat faksionalisme dari di tubuh Partai Gokar tidak ada lagi faksi A faksi B atau faksi C kita adalah Partai Gokar yang ada cuma satu faksi yaitu faksi Partai Golongan Karya kita harus bersatu kembali ke seluruh potensi dan kekuatan Partai Gokar demi membangun kembali sebagai partai yang solid dan mengangkar dalam berbagai lapisan masyarakat banyak juga nih izin Bapak Presiden ini Bapak Presiden terpilih saya biasanya final tidak pakai teks Pak satu dari pada takut salah bahaya Bapak Presiden dan hadir yang kami hormati Partai Gokar merupakan partai Kader kita harus mendorong agar tetap mempertahankan sistem kaderisasi yang berkintang sehingga dapat melayangkan Kader-Kader yang handal profesional dengan mendorong prinsip mentokrasi yang siap berjuang untuk membangun bangsa Partai Gokar harus mengeluarkan kemajuan teknologi informasi untuk mendorong kemulauan organisasi yang modern terutama membangun pusat data dan informasi sebagai big data pusat data dan informasi inilah yang digunakan untuk basis anggota Kader aset organisasi data politik ekonomi dan dokumentasi tentang berbagi kebijakan aturan undang-undangan Kader Partai Gokar harus memiliki kreativitas dan inovasi berbasis jatah untuk membangun pencerahan yang positif di mata masyarakat terutama anak-anak muda generasi melenial dan gen Z yang merupakan segmentasi terbesar dalam pemilihan di negara kita izin saya mau sampaikan kesatuan data pemilu tahun 2029 usia 17-15 tahun itu 72% 72% jadi ke depan pengurus di Bupi Bolkar saya izin kepada para senior dan seluruh Kader kita buat rangin saja tidak lebih dari salah seorang dan usianya di bawah 60 tahun 80% di atas 60 tahun 20% supaya kita transformasi saja ya kalau tidak kita dorong begitu Pak susah kita yang muda-mudanya muncul ini agak menasuk Pak kalau tidak ada kalau gitu jadi menurut Pakai Bolkar telah memiliki Golkar institus yang selama ini telah menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan bagi anak-anak muda namun saya meminta agar perannya ditingkatkan untuk mencetak kader-kader direktorial sampai ke tingkat desa dan keurahan dulu masih ada karakter des tapi kita cari korporasi yang lain yang berbentuk semacam karakter des bahwa perseretan ini yang saya hormati pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa seluruh kekuatan Partai Golkar harus mengawal pemerintahan Joko Widodo sampai tuntas saya ulangi Partai Golkar harus mengawal pemerintahan Joko Widodo sampai tuntas 20 Oktober 2024 serta mengawal suksesnya pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan dan kalau bagus kita lanjutkan lagi Pak Presiden Pak Prabowo ini anak kandung Partai Golkar jadi kalau sudah ada kandung kecari yang mana lagi dan sekaligus Partai Golkar berada pada garda terdepan untuk menamankan menerjemahkan dan meneksekusi seluruh program dari kebijakan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran sekaligus menjadi benteng pertahanan ketika menhalangi ancaman dari dalam maupun dari luar apalagi kita akan tambahan Bapak Presiden Pak Prabowo dengan donat tidak ada barang ini Pak Dasko yang penting kita bisa bicara baik-baik ini barang bisa kita atur Pak Sulia tenang kita koris semakin pare baik di pemerintah maupun di parlimen melalui politik legislatif dan politik angkara karena pada angkarnya pemerintahan Presiden Prabowo Kibran merupakan kelanjutan dari pemerintahan Presiden Jopo Widodo Kiai Maruhami kita harus mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 yang membangun visi Presiden Prabowo Kibran berbagai kebijakan dan program prioritas pemerintah ke depan antara lain melayuti program generalisasi dan mengembangkan industri berbasis subredaya alam untuk meningkat peningkatan 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 kualitas subredaya manusia yang salah satu program spesifiknya adalah makanan yang berkisi untuk khusus ilivisasi saya ingin mengetahkan bahwa program ini dicetuskan oleh Bapak Presiden Jokowi tapi yang mengeksekusi adalah menteri yang sebenarnya kader gongkar yaitu Pak Men Gongar Invest Pak Lur Risar Panjaitan dan saya diberitakan untuk mainkan di depan jadi kalau generalisasi ini mohon maaf pada ini mentirnya mengksekusi menteri gongkar kira-kira masuk barang oleh karena itu saya meminta kepada seluruh karya Partai Gongkar yang telah berjuang dalam Pempres 2004 yang lalu yang memenangkan Prabowo Gibran mari kita berjuang bersama untuk suksesnya pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai dan insyaallah bisa kita lanjutkan bersama-sama Bapak Presiden dan nadirin yang kami hormati di depan mata kita sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepada daerah di dalam munas karena kemarin sudah sudah dalam berbagai diskusi perdebatan panjang juta masyarakat dan setiap partai politik pasti mempunyai keinginan untuk disemenang kami menargetkan dalam perkada agar bisa menang minimal 60% dalam kontentasi tersebut saya saya minta kepada seluruh kader partai golka untuk bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang didukung partai golka saya akan menuntaskan surat rekomendasi pencualon kepala daerah sesekirah mungkin sehingga segerung tanggal 27 Agustus 2004 kita dapat menyelesaikan B1 KWK yang siap kita dapatkan GKPU besok insyaallah kalau tidak ada halangan SK dari Ketua Tuhan selesai dan langsung kita pengurus yang akan dilentuk pengurus kecil kita tidur diselipi untuk selesaikan B1 KWK untuk yang mencalon-calon untuk Parti Gubernur Wali Patah kita berikan nanti ketua DPD harus hadir untuk menyaksikan jadi DPD hanya menyaksikan tapi yang diberikan untuk DPD 2 itu supaya kita berikan dan kita berkuat maruah dan peran DPD 1 siap berjuang menangkap Bilkada siap berjuang menangkap Bilkada lalu seperti itu terus mutaku tampak pada kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa tujuan untuk Partai Golkar adalah memenangkan kontestasi pemilu 2029 selama 5 tahun ke depan kita harus bekerja keras dan berpikir cerdas meraih kemenangan berbagai kerja-kerja menuju pemenangan itu harus kita rumuskan dari mulai sekarang kemenangan dalam pemilu 2028 lalu harus meningkatkan dalam pemilu 2029 nanti Pak Erlanka adalah ketemu yang hebat 102 kursi itu bukan pekerjaan dampak kita canakan insyaallah kalau kita kompat kita dibantu sama Pak Presiden Jokowi kita dibantu sama Pak Presiden Pak Prabowo dari seluruhnya maka saya yakin ke depan kita akan meraih kursi lebih dari 102 yang ada sekarang ini oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh pelosok pesantara mari kita tetap solid kompat dan bersatu menuju kemenangan Partai Golkar tahun 2029 tinggal setengah halaman bahwa persediaan dan diri peserta munas yang berbahagia semenurut saya mengakhiri sambutan ini perkenankan kiranya Bapak Presiden Jokowi Dodo untuk beri kenarahan kepada kita semua kader Partai Golkar ini karena saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo yang telah berkenan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Kansian Terpilih Bapak Jenderal Renipun Agarawan Prabowo Supianto yang telah berkenan hadir saya ingin menyampaikan harusnya Bapak Presiden Prabowo masih di PNJ belum bisa hadir di acara penutupan tapi karena kecintaannya kepada Partai Golkar beliau mendalam dihargai ke dalam Kusuma langsung menuju KGCC untuk ketemu dengan keluarga besar jadi yang kita murah apalagi saya yakin Bapak Presiden Prabowo punya hati yang dalam untuk Partai Golkar yang saya hormati saya juga ucapkan terima kasih kepada Partai Ketua Umum Partai Golkar Bapak Agus Kumiwan yang telah mengantarkan pada munas ke-11 Partai Golkar hingga saya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum termudah pasca reformasi sampai dengan sekarang ini Pimpinan sedang munas ke-11 Partai Golkar Pak Adis Pak Aceh Hasan Sancli Pak Melkir Akalena Pak Musa Rejeksa dan Pak Ilang Bermanak kelihatan namanya dikulis agar bisa diingatkan termasuk pengurus karena yang tulis jadi SJ olahannya ternyata di pojegi baik-baik lebih khusus kepada penelitian penyelenggara Hunas Pak Bamba Susanto dan Ibu Sari Yulianyu selaku Ketua OSI ini juga kelihatan sama Pak agar masuk ke-10 dan seluruh hadiri beserta Munas keserta Partai Golkar yang telah melalui proses kerahnya penyelenggaraan yang baik sebelum saya tutup izinkan saya tutup dengan membaca pantun banyak nelayan pakai sampan di tengah laut berselibaran mari bersama kita ke depan bersatu padu menawal Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kalian tanya Mas Gibran sebentar pada baju kuning ini sedangkan apa dia pohon beringin kokong berdiri daunnya ribun dengukan hati mari bersatu panun demedegri agar suara golkar melampung tinggi demikian terima terima kasih saya mohon maaf apabila pedatonya terlalu panjang karena sesungguhnya yang membuat tata tertib bongkar dari miskin lalu saya tidak membaca ini Pak dianggap bukan menjadi ketum yang sah itulah repotnya kita harus tertib dengan protokol saya mengakhiri sambutan saya pada malam hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi shalom om sakti sakti om nama mudaya salam kebajikan hadirin yang berbahagia partai